Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat keluarga muslim yang dirahmati oleh Allah SWT Apa kabar anda pada hari ini? Semoga anda dalam lindungan Allah SWT Insya Allah pada episode kali ini Program Tahukah Anda akan membahas tentang berbakti kepada kedua orang tua Kita pasti sudah tidak asing lagi dengan kata berbakti kepada kedua orang tua Yang sering kita jumpai di pengajian-pengajian dan buku-buku keislaman Kali ini kita ingin mengingatkan kembali tentang tema berbakti kepada kedua orang tua Berbakti kepada kedua orang tua atau dalam istilah syariatnya disebut dengan Birul Walidain Secara bahasa artinya adalah kebaikan atau keutamaan Adapun secara istilah syariat Maknanya adalah berbuat baik kepada kedua orang tua Apakah kalian pernah mendengar ungkapan Seorang ibu mampu menjaga 10 orang anaknya Namun belum tentu 10 orang anaknya bisa menjaga seorang ibu Bagaimanapun kamu harus ingat bahwa orang tua adalah orang yang sangat berjasa dalam kehidupan kita Bahkan mereka rela menghabiskan sisa hidupnya dengan tragis hanya untuk membuat anak-anaknya bahagia Dengan begitu, tahukah Anda bagaimana hukum berbakti kepada kedua orang tua? Hukumnya adalah wajib bagi seorang anak untuk berbakti kepada orang tuanya Ya, menurut pendapat saya, berbakti kepada orang tua ialah wajib Karena dia telah mendidik kita sewaktu kecil sampai kita besar Hukumnya wajib Wajib Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du Kau muslimin dan muslimat Rahimani warahmatullahi wabarakatuh Orang tua merupakan mereka yang telah melahirkan kita Maka apa hukumnya dalam Islam kita berbakti kepada mereka Tentunya tidak asing lagi bagi kita bahwa berbakti kepada kedua orang tua kita hukumnya wajib Banyak sekali ayat dan firman Allah subhanahu wa ta'ala yang mengatakan kepada kita Dan mewajibkan kepada kita untuk berbakti kepada kedua orang tua kita Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan kepada kita setelah Allah perintahkan kepada kita untuk bertauhid kepada Allah Beribadah kepada Allah kewajiban kita berikutnya ialah berbakti kepada kedua orang tua kita Dalam surah Al-Isra Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan Dan Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan kepada kalian Hendaklah kalian beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata Dan hendaklah kalian berbakti kepada kedua orang tua kalian Dalam surah Al-Nisa Allah subhanahu wa ta'ala juga mengatakan Ini menunjukkan bahwa pentingnya orang tua kita kepada kita Dalam Islam kewajiban kita ialah berbakti, berbuat baik kepada mereka Allah mengatakan Dan hendaklah kalian beribadah hanya kepada Allah semata Dan kepada kedua orang tua Hendaklah kalian berbuat baik, berbakti kepada keduanya Maka ini menunjukkan bahwa kewajiban kita sebagai anak Untuk berbakti kepada kedua orang tua kita Bahkan Nabi s.a.w. menyatakan Orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya Tidak mau berbakti kepada kedua orang tuanya Tidak peduli kepada kedua orang tuanya Maka dia tidak bisa masuk ke dalam surga Dalam subhanahu hadith Nabi s.a.w. menyatakan Tidak akan bisa masuk ke dalam surga Orang yang dia durhaka kepada kedua orang tuanya Maka ma'asyiral muslimin wa muslimat rahimani wa rahmakumullah Perhatikanlah sikap kita kepada kedua orang tua kita Allah mewajibkan kepada kita untuk berbakti kepada keduanya Dengan cara memperhatikan kehidupan mereka Jika kita memiliki harta Maka infakkan, sedekahkan kepada mereka Jaga lisan kita jangan sampai pernah menyakiti mereka Dengan kata-kata kasar Ataupun dengan kata-kata hinaan Dan sebagainya Apalagi sampai memukulnya Karena itu semuanya merupakan perbuatan durhaka Kepada kedua orang tua Yang mana Allah azza wa jalla sangat murka Kalau kita melakukannya Tak sedikit yang rela Merantau jauh dari orang tuanya Demi mendapatkan pekerjaan Mereka meniti karir di kota Pulau, bahkan negara lain Yang jauh dari orang tuanya Hingga mustahil untuk menunaikan kewajiban Untuk merawat ayah dan ibunya Bahkan saat diperantauan Sang anak pun disibukan dengan pekerjaan Hingga sulit untuk bertemu Ataupun berkomunikasi dengan orang tuanya Kondisi yang demikian Tidaklah melunturkan kewajiban birrul walidein Meski sulit untuk melakukan bakti Kepada kedua orang tuanya Yang tinggal di daerah perantauan Ada banyak cara Yang bisa dilakukan sebagai anak Taukah Anda bagaimana cara Berbakti kepada kedua orang tua Ketika kita sedang berada di perantauan Kalau kita dalam tempat perantauan Khususnya Di antaranya adalah Menelponnya selalu Memberi kabar Bagaimana keadaan kita Mungkin itu Ketika kita dalam perantauan Cara berbakti kepada orang tua Yaitu Kita selalu mendoahkannya Dan selalu memberi kabar Kepada kedua orang tua kita Caranya dengan salah satu caranya Berdoa ya Berdoa Untuk orang tua Atau dengan cara lain Menelpon beliau Menanyakan kabar beliau Ya gitu Pemirsa yang berbahagia Tentunya Sebagian kita mungkin Berharap bisa berbakti Kepada kedua orang tuanya Bisa berbuat baik Memberikan sebagian yang kita miliki Ataupun Langsung bercengkrama Kemudian juga bercerita Bercanda Menyenangkan hati mereka Tersenyum di hadapan mereka Bagaimana pula Kalau seandainya kita merantau Tidak tinggal di negeri kita Atau tinggal di kota lain Jauh daripada kedua orang tua kita Bagaimana kita berbakti Kepada kedua orang tua kita Sekarang banyak sarana Anak yang salah itu Yang berbakti kepada Kedua orang tuanya Dia akan selalu Menanyakan kabar Kedua orang tuanya Maka dia bisa Menghubungi kedua orang tuanya Menelepon Tanya bagaimana kabarnya Apa yang dibutuhkan Apa yang diminta Dan diharapkan Berilah kepada Kedua orang tua kita Perhatian Karena ketika Orang tua merasa Diperhatikan Maka dia merasa Senang dan cinta Kepada anaknya Dan seandainya Mempamanya kita Bekerja di luar Dan kita memiliki Harta yang berlebih Maka berikanlah Sebagian kepada Kedua orang tua kita Inilah diantara Cara kita berbakti Kepada kedua orang tua kita Yang jauh dari Tempat kita tinggal Nah begitu pula Kalau seandainya Kita memiliki peluang Dan waktu Liburan mungkin Ataupun masa-masa Idul fitri Maka sempatkanlah Berikan sebagian Waktu kita Dan sebagian Harta kita Untuk mudik Pulang kampung Karena terkadang Orang tua kita Merasa rindu Ingin bertemu Dengan kita Apapun kondisinya Bahkan sebagian orang tua Mengatakan Kalau kamu tidak punya uang Ini uang mama Ini uang ayah Ini kamu pulang Dengan uang ini Ini menunjukkan Bahwa orang tua Sangat merindukan Anak-anaknya Maka si anak Harus mengerti Dan melampiaskan Kerinduan orang tuanya Tersebut Sehingga mereka Merasa senang Dan ini diantara Bukti Yang kita berbakti Kepada kedua orang tua kita Surga Ditelapak kaki ibu Demikianlah yang dikatakan Dalam sebuah hadis Mengapa surga Ditelapak kaki ibu Bukan ditelapak tangan Bukankah penelitian Mutakhir Mengatakan Bahwa belayan Dan sentuhan Tangan ibu Merupakan hal yang penting Bagi bayi Pada awal kelahirannya Dalam kajian seperti Ceramah Diskusi Dan seminar Atau wacana tertulis Dalam buku-buku Atau artikel Pengertiannya Hampir selalu sama Bahwa hadis ini Merupakan sanjungan Dan penghargaan Bagi para ibu Seorang anak Harus sopan Melindungi Dan menyayangi ibunya Seorang ibu Dapat menuntut Hak pada anaknya Karena tidak akan Masuk surga Jika tidak berbakti Kepada ibunya Seperti itukah Pengertian yang dimaksud Oleh nabi Adakah makna lain Atau makna yang lebih dalam Di balik pernyataan Surga ada Di bawah telapak kaki ibu Bukan di tangan Atau di pangkuan ibu Lantas tahukah anda Apa yang dimaksud Dengan surga Di bawah telapak kaki ibu Surga di bawah telapak kaki ibu Ialah patuh terhadapnya Tunduk kepadanya Dan tak neko-neko Surga di bawah telapak kaki ibu Ialah Kita diwajibkan Berbakti Kepada ibu kita Maksudnya mungkin Salah satu dari Sebab Manusia Dimasukkan ke dalam surga Adalah berbakti Kepada ibunya Dan begitu pula Dengan ayahnya Kaum muslimin dan muslimat Sering kita mendengar Kata ataupun kalimat Surga di bawah telapak kaki ibu Memang ada sebuah riwayat Yang mengatakan Surga itu di bawah telapak kaki ibu Tapi hadis ini Riwayat Ibu Nu'adi Dan para ulama Menyatakan Termasuk Syekh Albani Mengatakan bahwa Hadis ini Hadis yang palsu Nah ada pun riwayat yang lain Menyatakan Ada memang hadis Riwayat Tirmizi Imam Ahmad juga Menyatakan hadis ini Sahih Imam Adida Wahabi Mengatakan hadisnya Juga sahih Bahwa Pernah suatu hari Seorang pemuda Datang kepada Nabi Ya Rasulullah Aku ini berjihad Ingin berperang bersama Membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala Maka Nabi S.A.W. bertanya Kamu masih punya ibu Iya Saya masih punya ibu Ya Rasulullah Maka Nabi S.A.W. menyatakan Kepadanya Ilzamha Tetaplah bersamanya Bersama ibumu Karena sorga Di bawah kaki Kakinya Nah disini hadisnya Sahih Dan para ulama Menjelaskan Ma'ana hadis ini Iyalah Handalah engkau selalu bertawadu Kepada ibumu Handalah engkau Selalu bersifat baik Mentaati perintahnya Berlaku baik Dan jangan pernah Menyakiti hatinya Karena ini Di antara penyebab Engkau bisa masuk Ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala Tetaplah Iyalah Tetaplah Terima kasih.